Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, Marshall Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini Yan Jian akhirnya mengerti mengapa manusia itu menggunakan transformasi dewa iblis. Dan seperti musuh klan iblis kuno, tidak ada seorang pun di klan yang dapat meningkatkan kekuatan mereka di depannya. Ternyata dia memiliki mata iblis penghancur dunia. Keagungan dewa iblis besar tidak bisa dilanggar. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Yan Jian melihat segalanya dan memikirkannya semuanya. Tapi itu sudah terlambat. Di luar menyaksikan Yang Jian membunuh Cucian, klan iblis kuno tidak bisa menang gemetar. Mereka memang suka berperang dan tidak takut mati. Tetapi entah bagaimana, seorang pemimpin yang telah mencapai orang suci tingkat kedua mati begitu saja. Adanya ketakutan yang tidak diketahui, membuat mereka ragu-ragu ketakutan dan mengerikan. Yang Jian berdiri di sana merasakan situasi di lautan kesadaran. Setelah kesadaran Cucian sepenuhnya dimernikan, dia menganggup puas dan melihat sekeliling dengan muram. Tatapannya seperti tatapan seorang tukang daging pada anak domba di kandang domba. Dan semua anggota klan iblis kuno yang menjadi sasarannya, tanpa sadar berpaling dan tidak berani menatapnya. Sekarang Yang Jian sedang mempertimbangkan, apakah dia akan membunuh semua anak buah Jayang Jian? Bukan karena mereka khawatir tentang balas dendam. Meskipun orang-orang ini telah mengikuti Yan Jian dan menentang Lirong, di dunia kelas iblis kuno yang kuat selalu dihormati. Dan para pejuang di klan juga bebas mengubah siapa mereka yang mengikuti. Jika Lirong punya cukup sarana, dia mungkin tidak akan bisa melaklukkan orang-orang ini dan membuat mereka jujur dan patuh. Nah setelah melihat apa yang terjadi hari ini, mereka mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah pada Yang Kai lagi. Jadi, apakah Yang Kai akan membunuh mereka atau tidak? Mereka tidak akan membalas dendam pada diri mereka sendiri. Yang Kai yakin akan hal ini. Selama setahun terakhir, dia juga telah belajar banyak tentang kebiasaan dan karakteristik klan ibis kuno dari Guan Er. Jadi, dia ingin bertanya pada Lirong terlebih dulu. Setelah Yang Kai berpikir secinak, dia meninggalkan orang-orang ini berbalik dan berjalan menuju Lirong dengan langkah tetap. Dia datang! Huamu berkata dengan ngeri. Saat Yang Kai mendekat, dia bisa merasakan kekuatan yang menekannya semakin kuat. Baru saja dia masih bisa meningkatkan kekuatan. Tetapi ketika Yang Kai mendekati 50 kaki setelah itu, Huamu menemukan bahwa sulit untuk digerakkan. Dan bahkan sangat sulit untuk menggerakkan jari-jarinya. Saya di sini untuk bernegosiasi dengannya, jadi jangan katakan apapun. Lirong segera memperingatkan, kemudian dia kembali ke anggota klan yang dibawanya dan berkata, Jangan menunjukkan permusian apapun padanya. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Yang Kai sekarang, jadi tentu saja dia tidak berani membuatnya marah. Mendengar itu, para anggota klan mengangguk satu demi satu dengan ekspresi serius. Nonali Yang membuat Lirong sedikit lega adalah Yang Kai berdiri tiga kaki darinya dan menyapanya dengan ekspresi ramah. Berhenti memanggil saya nona, panggil saya saja dengan Lirong. Lirong tersenyum dan dengan cermat memeriksa berbagai reaksi Yang Kai. Yang Kai terkejut sesaat, mengangguk dan berkata, Saya tidak sengaja membunuh master klan Anda yang telah masuki alam suci. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Tidak masalah, tapi sayang jika dia mati. Lirong menjawab dengan cepat. Ekspresi kepuasan muncul di wajah Yang Kai. Dia bisa merasakan bahwa perkataan Lirong tidak dijawab sesuai dengan niatnya sendiri. Tetapi dia benar-benar merasa aneh. Tapi Yang Kai tersenyum tipis dan berkata, Jadi, Anda tidak bermaksud menyalahkan saya? Kenapa saya harus menyalahkan Anda? Jawab Lirong dengan tegas. Yang Kai terkekaya dan menyepitkan matanya. Tidak peduli seberapa besar pertarungan antara Anda dan Yan Jian bersifat internal. Saya adalah orang luar. Sekarang Yan Jian mati di tangan saya. Jadi, tidak ada jaminan bahwa tidak ada seorang pun dari klan yang ingin beres dendam pada saya. Jika saya memiliki permusuhan dengan seseorang, saya selalu memberantas mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Mendengar itu, ekspresi Lirong sedikit berubah. Dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saya jamin tidak ada yang akan mempermalukan Anda karena masalah ini. Jelas, kata-kata Yang Kai membuatnya curiga. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya. Sebelum hari ini, Anda mungkin masih menjadi orang luar klan kami. Tetapi mulai hari ini, Anda bukan lagi orang luar. Kata Lirong dengan penuh semangat. Di depan Yang Kai yang kerasukan, meskipun pemimpin wanita cantik dari klan Ibis Kuna tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Seperti yang lain. Namun, dia tetap tenang. Saya bukan orang luar. Yang Kai menunjuk pada dirinya sendiri. Lirong mengangguk ringan. Ijinkan saya menjelaskan alasan spesifiknya kepada Anda nanti. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Yang Kai berbalik dan melihat sekeliling. Letusan gunung berapi dan guntur serta kilat di langit tampak jauh lebih dasyat dari sebelumnya. Bahkan tempat di mana Lirong dan yang lainnya berdiri akan terpengaruh. Anda adalah orang yang cerdas dan Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Anda dari awal sampai akhir. Lirong berkata dengan suara lembut. Sekarang, bisakah Anda membatalkan transformasi iblis dan biarkan kami melarikan diri dari sini? Setelah mengatakan itu, dia menatapnya dengan mata yang indah. Namun orang-orang klan ibis kuno di belakang Lirong juga memandang Yang Kai dengan penuh semangat dan menunggu jawabannya. Karena dapat dikatakan bahwa nasib mereka sekarang sepenuhnya berada di tangan Yang Kai. Selama Yang Kai mengatakan tidak ada dari mulutnya, maka mereka pasti akan mati. Menatap dalam-dalam wanita cantik di depannya, Yang Kai merenung secenak dan kemudian menganggu. Saya percaya pada Anda. Lirong mengelai nafas berat, wajahnya menjadi rileks dan dia tersenyum dan berkata. Anda akan senang atas keputusan bijak Anda sekarang di masa depan. Yang Kai tidak berkomitmen dan menahan kekuatan jahatnya. Kemudian pola ibis yang naik ke tupunya dengan cepat memudar. Dan aura jahat yang mengejutkan dengan cepat menghilang. Sehingga semua anggota klan ibis kuno mendapatkan kembali kendali atas kekuatan dan tupu mereka. Huamo, lindungi dia. Ayo pergi dari sini. Lirong memerintahkan dengan lembut dengan goyangan tubuh halusnya. Dia bergegas ke Hanfei yang tidak sadarkan diri. Mengatakannya dan kemudian berbalik untuk berteriak kepada pria yang dilihatnya. Yang Jian sudah mati. Jika Anda ingin mengikutinya, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi jika Anda memilih jalan ini, tidak akan ada tempat bagi Anda di dunia siusuan di masa depan. Atau Anda dapat memilih untuk mengikuti saya. Selama Anda dengan tulus menyerah, saya tidak akan meminta pertanggung jawaban Anda. Mendengar itu bahwa Yan Jian saling memandang. Berlutut di tanah jatuh demi satu dan berteriak selempah. Saya bersedia mendengarkan perintah Nonali. Bagaimanapun, Yan Jian sudah mati dan tidak ada gunanya mengikutinya. Saat ini, karena mereka yang terpenting adalah bertahan hidup dulu. Lirong menganggup puas dan segera berlari keluar sambil menggendong Hanfei. Kemudian, sekelompok besar orang menjauh dari gunung berapi. Namun ekspresi huamu rumit. Dengan rasa takut di wajahnya menjaga sisi yang kaya dan tidak pernah pergi. Setengah jam kemudian, semua orang berada ratusan milik jauhnya dari gunung berapi. Melihat ke belakang, langit di sana telah berubah menjadi merah menyala. Bahkan akibat ledakan gunung berapi mengguncang bumi dengan hebat. Sehingga semua orang tampak ketakutan. Setelah mengamati lukahan Fei sebentar, semua orang berangkat ke kastil iblis. Yang akan mengamati kata-katanya sepanjang jalan dan memperhatikan. Bahwa setiap anggota klan iblis kuno di sini secara tidak sadar menjauh darinya. Seolah-olah mereka takut padanya. Dan hanya Lirong yang tersenyum. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat membahagiakan. Memegang Hanfei di pelukannya sepanjang jalan dia dan Yangka berbicara dengan lembut. Dan membicarakan masalah dalam klan. Namun sebagian besar yang dia katakan adalah perbuatan dewa ibis besar yang tercatat dalam buku klasik. Bahkan Hua maupun tidak tahu banyak tentang beberapa hal ini. Apalagi anggota klan biasa itu. Karena semua orang hanya mendengarkan ceritanya dengan penuh semangat. Begitu Hanfei bangun, meski lukanya belum sembuh, dia tidak lagi terluka parah. Ketika dia tidak sadarkan diri Yangka menggunakan transformasi iblis. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang dia melihat Lirong memeluknya. Dia hanya berpikir bahwa Lirong telah mengambil tindakan untuk menangani Yanjian. Jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dan beristirahatlah dengan tenang sampai keduanya kembali ke kastil iblis. Yangka masih datang ke kamar batu dan menunggu kedatangan Lirong. Karena ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Dan dia ingin wanita cantik ini menjawab pertanyaannya. Karena dia juga mengatakan bahwa gunung berapi bukanlah tempat untuk berbicara. Dan akan menjelaskannya dengan hati-hati nanti. Ada keningan di kastil dewa iblis. Dan tidak ada yang tahu bahwa salah satu dari empat komandan telah meninggal. Tapi Yangka cukup puas dengan hasil perjalanan ini. Karena sudah banyak energi cair. Yang tersimpan di dantiannya dan dia juga memanen batu kristal yang tak terbayangkan. Yang merupakan kekayaan besar. Dan apa yang paling membuat Yangka bersyukur adalah. Dia tahu bahwa kerasukan iblisnya dapat mengendalikan plan iblis kuno. Lagi pula sudah lebih dari setahun sejak dia datang ke sini. Selama tahun ini Lirong telah memperlakukannya dengan baik. Dan dia tidak memenjarakannya seperti dia memperlakukan para alchemis sebelumnya. Bahkan memerintahkan master tingkat ketiga transcendent untuk melindunginya. Tapi Yangka selalu merasa seperti berada dalam tahanan rumah. Yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi sekarang perasaan ini hilang. Yangka memiliki kepercayaan diri untuk sejajar dengan plan iblis kuno. Dan dia bahkan bisa membiarkan mereka melihat wajahnya. Sehingga dia merasa berbeda di hatinya. Dan seluruh pribadinya jauh lebih santai. Beberapa saat berikutnya berjalan lancar. Namun Lirong tidak datang. Tapi Yangka tidak terpuru-puru. Bagaimanapun dia tahu. Bahwa jika Yangjian sekarang telah mati. Jadi Lirong pasti akan menghadapi banyak hal. Jadi dia menunggu dengan tenang sambil menyempurnakan ranguannya. Segera pintu kamar batu didorong terbuka. Dan Guan'er bergegas masuk dengan kegembiraan di wajahnya. Bergegas ke Yangke. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan buru-buru bertanya. Yangke, saya dengar andalah yang membunuh Yangjian. Apakah berarti itu benar? Anda mendengar dari mana? Tanya Yangke, itu yang dikatakan Nonali. Apakah itu benar? Tanya Guan'er dengan tidak percaya. Bagaimana menurut Anda? Yangke terkakeh. Menurut saya, Guan'er menghadapkan mata dan merutkan bibirnya dan berkata. Menurut saya, dengan kultivasi Anda yang sedikit. Mustahil untuk membunuh orang itu. Tetapi karena Nonali Rang berkata demikian, pasti Anda yang melakukannya. Setelah mengatakan ini, dia menjadi bersemangat lagi. Bergegas memeluk lengan Leangke. Mengguncangnya dan berkata dengan genit. Katakan pada saya, bagaimana Anda membunuh bajingan itu? Nonali selalu sakit kepala karena dia. Saat dia gemetar seperti ini, Yangke dengan jelas merasakan sikunya menyentuh bola yang lembut dan montok. Saat Yangke menatap sosok lembut dan montok itu, Guan'er segera menyilangkan tangan di depan dada. Kemudian, dia menggertakan kiki dan berkata. Anda, anak nakal. Di mana Anda melihat? Mendengar itu, wajah Yangke menjadi gelap. Itu masalah Anda sendiri, oke? Guan'er mendengus. Kalian manusia benar-benar bukan hal yang baik. Saya akan memberitahu Nonali bahwa Anda mencoba menganeai saya. Berhentilah memfitnah saya. Yangke sangat marah. Guan'er mengutar matanya dan berkata dengan licik. Kalau begitu, katakan saja pada saya dengan patuh. Bagaimana Anda membunuh Yanjian? Saya sangat penasaran. Mengapa Anda tidak bertanya sendiri pada Nonali? Yangke merasa pusing. Nonali sibuk mengurus komandan Hanfai akhir-akhir ini dan harus merekrut anggota klan di bawah komando Yanjian. Dia sangat sibuk. Bagaimana saya bisa bertanya padanya? Guan'er mencipir dengan mulut kecilnya yang begitu cerah dan menarik. Saya juga sibuk. Yangke berkata dengan serius. Di mana Anda sibuk? Guan'er memandangnya dari atas ke bawah dan bersenandung. Saya akan menemukan Nonali sekarang dan saya akan mengatakan bahwa Anda adalah bajingan tanpa niat baik yang menginginkan harta indah saya dan menyerang saya. Guan'er, jangan kasar! Teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari gampaan. Setelah udara berputar, Lirong, Hanfai, dan Huamu muncul di atas panggung. Guan'er tampak panik dan melambatkan tangannya dengan cepat. Nonali, saya baru saja bercanda dengannya dan dia tidak melakukan apapun terhadap saya. Dia membela Yangke seperti ini karena dia jelas takut Lirong akan mempercayainya dan menghukum Yangke. Saya tahu. Lirong mengangguk ringan. Tapi jangan bilang dia tidak melakukan apapun pada Anda. Bahkan jika dia melakukan sesuatu pada Anda, itu akan menjadi kehormatan Anda. Kehormatan Guan'er mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Saat mendengar kata-kata Nonali, meskipun dia hanya anggota klan biasa karena dia selalu bersama Lirong, statusnya dikastir Dewa Ibis tidaklah rendah. Selain itu, Guan'er cantik dan memiliki kualifikasi yang baik pada dirinya. Panlang yang terakhir kali dilukai oleh Yangke adalah salah satunya. Tapi betapapun orang-orang itu memohon, Lirong tidak berniat menjodohkan Guan'er karena Lirong merasa anggota klan itu tidak layak untuk Guan'er. Dan dia ingin mencari calon yang cocok untuk Guan'er atau menunggu sampai dia memiliki objek yang disukainya. Tapi sekarang, Lirong benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi bagaimana mungkin Guan'er tidak terkejut? Bagaimana bisa suatu kehormatan dilakukan oleh manusia? Maaf, saya sudah membuat Anda menunggu berhari-hari, tapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Lirong mengangguk ringan pada Yangke. Tidak masalah, saya baik-baik saja. Yangke terkekeh. Guan'er marutkan kening. Dia memperhatikan bahwa sikap Guru Li terhadap manusia ini sedikit berbeda kali ini. Dia tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi Guan'er selalu merasa bahwa Nonali sedikit pendiam dan penuh hormat ketika menghadapinya. Jadi setelah gagasan ini muncul, itu langsung mengejutkannya. Namun bukan hanya dia, Hanfei dan Hua Mo juga tidak bisa memahaminya dengan keraguan di wajah mereka. Bahkan jika manusia ini dapat menggunakan transformasi Dewa Iblis untuk menahankan Iblis kuno, tidak perlu menunjukkan seperti ini. Lagipula, dia mungkin diam-diam mempelajari transformasi Iblis, jadi tidak mengesekusinya akan dianggap sebagai kebaikan baginya. Hanfei, Huamo, saya tahu kalian memiliki keraguan di hati kalian, sama seperti pria ini. Nona? Semua orang di ruang itu kecuali Lirong berteriak serempak dan menatap Yangke dengan tetapan kosong. Melihat saya, apa yang saya lakukan, saya juga bingung sekarang. Kata Yangke dengan acu-tacu. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan Anda. Lirong tersenyum tipis. Semuanya silakan duduk. Setelah mengatakan ini, dia duduk bersilah di depan Yangke. Hanfei dan Huamo saling memandang dengan ketidakberdayaan satu sama lain, sehingga mereka hanya bisa duduk di sebelah Yangke seperti Lirong. Lirong memandang Yangke dengan lembut dan dengan lembut membuka pipir merahnya. Tolong lepaskan pertahanan jiwa Anda, karena kami harus memasuki lautan kesadaran Anda. Yangke menyipitkan matanya. Masuk ke lautan kesadaran saya? Ya, hanya di sana saya bisa menjelaskan dengan jelas dan membuat kedua komandan Hanfei dan Huamo mempercayai apa yang saya katakan. Apakah Anda tidak takut? Yangke memandang Lirong sambil berpikir. Lirong menggelengkan kepalanya perlahan. Selama kami tidak ada niat buruk terhadap Anda, itu tidak akan menyakiti kami. Bukankah saya lolos tanpa cedera terakhir kali? Hanfei dan Huamo memiliki kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Yangke dan Lirong dan siapa yang mereka maksud. Yangke merenung sejenak dan berkata, Kalian bisa masukin lautan kesadaran saya, tapi jangan main-main dengan ingatan saya. Jika ada yang berani melakukan ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ini wajar. Lirong menganggul dan berat. Kami tidak akan terlalu membosankan. Siapa yang peduli? Hanfei menurutkan bibirnya. Huamo juga tersenyum dan berkata, Saya tidak memiliki minat yang buruk. Kalau begitu, kalian bisa masuk. Yangke menganggul. Menutup matanya dan membenamkan kesadarannya di lautan kesadaran. Berubah menjadi jiwa dan tubuh roh dan melepaskan pertahanan lautan kesadaran. Saat berikutnya, dia menyadari tiga sinar energi mengalir ke lautan kesadarannya. Segera jiwa dan tubuh roh dari tiga pemimpin klan iblis kuno muncul di depannya. Untuk sesaat, semua orang di ruangan batu terdiam. Guan Er cemberut di samping, merasa cemas seperti kucing yang menggaruk kepalanya. Dia melihat ini dan tidak bisa menahan untuk tidak mengayunkan tinjunya ke arah yangkeh sambil mendengus dingin. Dia juga tahu bahwa apa yang dibicarakan ketika komandan dengan yangkeh saat ini pasti merupakan masalah rahasia. Dan karena dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, dia secara alami tidak berani menerobos lautan kesadaran yangkeh dengan mudah. Jadi dianya bisa duduk di luar dan menunggu. Di lautan kesadaran, nafas panas menyemuti dirinya. Tidak peduli Lirong, Hanfei, atau Humwamo. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk menahan perasaan panas tersebut. Bagaimanapun, mereka dan klan iblis kuno paling membenci aura semacam ini. Tapi Lirong lebih terkejut. Terakhir kali dia datang ke sini, api kesadaran yangkeh tidak sekuat sekarang. Tetapi pada saat ini, panas torik di sini memberikan tekanan padanya. Dia mengerti, setelah yangkeh melap api lusinan kesadaran orang lain, kesadaran sendiri pasti telah mencapai kemajuan penuh. Bisakah Anda mengosongkan suatu area agar kita bisa berbicara dengan damai? Lirong menyarankan, Yangka memikirkannya dan tahu apa yang mereka takuti. Kemudian dia menunjuk kekejauhan dan berkata, Pergilah ke sana, tidak ada api kesadaran di sana. Mengikuti arah jarinya, mereka bertiga melihat pulau harta karung berwarna-warni, berdiri di lautan api, sehingga mata mereka berpinar satu demi satu dan mereka mengikuti yangkeh terbang ke pulau itu. Begitu tubuh rong menginjakkan kaki di pulau harta karung berwarna-warni ini, ketiga pemimpin klan ipis kuno terkejut. Kenapa kesadaran saya juga bisa menarik kekuatan dari dalam lautan kesadaran Anda? Sampai memandang yangkeh dan heran. Saya juga bisa menyerapnya. Buah memenola dengan kaget. Pulau harta karung berwarna-warni, apa ini? Tirong bertanya dengan senyuman penuh diminat di wajahnya. Dia secara alami merasa bahwa alasan mengapa mereka bertiga masih bisa menyerap kekuatan kesadaran spiritual di lautan kesadaran yangkeh, sepenuhnya karena pulau harta karung ini. Bukan itu yang ingin Anda bicarakan kali ini, kan? Yangkeh tampak acu, tak acu, dan tidak berniat menyelesaikan keraguan mereka. Bagaimanapun, teratai penghangat jiwa lima warna akan menyehatkan jiwa setiap saat. Jadi ketiganya tentu akan mendapatkan manfaat. Ketika menginjakkan kaki di sini, namun manfaatnya sangat kecil. Namun, yangkeh sebagai penguasa terata dewa hangat lima warna, berbeda selama bertahun-tahun. Kekuatan kecil itu akan berkumpul menjadi beban yang membuat orang iri. Saya terlalu banyak bicara. Dirong menganggut dan lembut. Tetapi saya menemukan bahwa Anda memiliki banyak hal baik. Setiap orang memiliki beberapa rahasia. Yangkeh berkata dengan ringan. Sudah waktunya bagi saya untuk mencari tahu. Saya sangat ingin tahu dengan sikap Anda. Saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk Komandan Huamo dan Hanfei. Mendengar perkataannya, Huamo dan Hanfei pun segera mengalihkan perhatian mereka ke lirong. Lirong mengatupkan bibirnya dan tersenyum, mengulurkan tangan giyoknya, menunjuk ke langit dan berkata, Lihat ke sana. Mengikuti arah jarinya, Huamo dan Hanfei melihat dengan penuh perhatian. Di langit, mata tertutup tergantung di sana. Saat mereka melihat mata ini, Huamo dan Hanfei tidak bisa menanperasaan takut dan menyerah di hati mereka. Entah kenapa, jiwa dan tubuh spiritual kedua orang itu mulai sedikit gemetar. Bisakah Anda membukanya seperti terakhir kali? Lirong menolek untuk melihat Yangka dan bertanya. Yangka memimpin sedikit dan menyampaikan pikirannya. Segera mata yang tertutup perlahan terbuka, kemudian pupil emas yang sempit dan akung terpantul di mata ketiga orang itu. Seolah-olah ada pria tertinggi dan berkuasa yang melihat ke bawah dengan mata acu-ta'acu. Di bawah tatapan seperti itu, tidak peduli siapa Anda. Anda pasti memiliki perasaan yang sangat kecil. Seolah-olah Anda akan berubah menjadi bubu aneh dan menghilang di antara langit dan bumi ketika melihat Anda seperti ini. Huamo dan Hanfei gemetar lebih bebat lagi. Dan bahkan tubuh halus Lirong pun sedikit gemetar. Anda seharusnya mengenali apa ini, kan? Lirong tampak bersemangat dan bertanya sambil terengah-engah. Menatap matanya dengan mata kabur untuk beribadah dan dia masih menolak untuk berpaling. Mata iblis penghancur dunia. Setelah lebih dari sepuluh kali hening, Huamo tiba-tiba berseru. Hanfei menggigil. Ekspresinya menjadi sama seperti semangatnya dengan Lirong dan dia bertanya dengan mendesak. Apakah ini benar-benar mata iblis penghancur dunia? Tidak salah lagi, ini persis sama dengan apa yang tercatat dalam buku klasik peninggalan nenek moyang kita. Terlebih lagi, terakhir kali, saya terkena cahaya kemasan. Saya bisa merasakan kekuatan penghancur semacam itu. Tidak ada penjelasan lain kecuali mata iblis penghancur dunia. Dada Lirong naik dan turun dengan keras, menunjukkan bahwa dia sangat tidak nyaman di dalam. Langit memiliki mata dan saya masih bisa melihat mata iblis penghancur dunia seumur hidup saya. Huamo menangis, berlutut di tanah dan memucap mata cindran di langit. Segera setelah itu, Lirong dan Hanfe juga melakukan tindakan yang sama. Yangke tampak aneh dan menatap kosong terdiam sesaat. Tiba-tiba tiga sinar cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari mata cindran, langsung menghantam jiwa dan tubuh ketiga orang itu dengan sangat tepat. Espresi Yangke berubah, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, karena dia menemukan bahwa setelah disinari oleh cahaya kemasan ini, ketiganya tidak hanya tidak menghilang, juga tidak rusak, tetapi mereka juga tampak gembira. Yangke diam-diam mengamati, mengetahui bahwa mereka pasti mendapatkan sesuatu dari cahaya kemasan, dan tidak menyelap mereka, hanya menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lama, ketiga komandan itu membuka mata mereka satu demi satu. Pada saat ini, Yangke dengan jelas menyadari bahwa jiwa dan tubuh spiritual ketiga orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nampaknya manfaat yang mereka terima tidak sedikit, tapi Yangke sangat bijaksana, dan ketika dia tiba di sini, dia juga tahu bahwa mata jenren pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan pelan iblis puno, tetapi dia masih tidak tahu hubungan seperti apa yang mereka miliki satu sama lain. Setelah mereka bertiga memperhatikan perubahan dalam diri mereka, tampak bersemangat dan gembira, saling memandang, semua memandang Yangke dengan penuh hormat, mengepalkan tangan dan berkata, Saya telah bertemu dengan Tuhan. Yangke menurutkan kening dan berkata sambil tersenyum paksa, Hei, apa yang terjadi? Apakah kalian melakukan kesalahan? Benar, mulai hari ini Anda adalah pemimpin pelan ibis kuno saya. Pirong memandang Yangke dengan mata menyala-nyala, anehnya, Huanmu dan Hanfet tidak berniat membantah. Apakah Anda bercanda? Yangke menurutkan kening lebih dalam. Saya adalah manusia dan Anda adalah pelan ibis. Darah yang mengalir di tubuh kita sangat berbeda. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin pelan ibis kuno Anda? Tuhan, mohon bersabar. Saya akan menjelaskannya secara detail. Pirong tersenyum tipis dan menunjuk ke langit. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan mata ibis penghancur dunia ini? Yangke berpikir sejenak mengirimkan kepalanya dan berkata, Tidak nyaman untuk mengatakannya. Meskipun dia bisa mengarang alasan dengan santai, masih agak kekanak-kanakan untuk memainkan trik seperti itu di depan tiga orang suci. Mereka tulus padanya dan yangke malu untuk menipu mereka. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya lagi. Lirong tidak peduli dan berkata sambil terkekeh. Wajar, jika Tuhan masih memiliki keraguan terhadap kami, jika Anda benar-benar mengatakan yang sebenarnya seperti ini, maka kami harus mempertimbangkan. Bukankah seharusnya pelan ibis kuno diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai niat licik? Dewa iblis hebat. Yangke mengangkat alisnya. Apa hubungannya ini dengan dia? Karena mata iblis penghancur dunia adalah mata dewa iblis besar. Jawab Lirong. Mendengar itu, yangke tercengang saat itu juga. Tuhan, Anda telah tinggal di kastil dewa iblis selama lebih dari setahun. Anda seharusnya sudah mendengar banyak rumor tentang dewa iblis besar. Yangke menganggut sedikit. Dalam perjalanan kembali dari gunung berapi, Lirong juga menceritakan lebih banyak informasi tentang dewa iblis besar. Ternyata dia tidak hanya mengatakannya dengan santai, tapi sengaja membiarkan dirinya mengetahui lebih banyak tentang dewa iblis besar. Maka akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Lirong bernarik nafas lembut dan berkata, Dewa iblis agung adalah orang kuat yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Di seluruh benua tongsuan, di antara orang-orang kuat yang tercatat tidak ada yang bisa bersaing dengannya, dan setara dengan dewa iblis besar. Pada masanya, klan iblis adalah klan yang paling kuat, dan semua ras lainnya adalah pengikut klan iblis, dan anggota klan dengan garis keturunan paling mulia melayani dewa iblis besar. Ketika Lirong membicarakan hal ini, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan, dan bahkan Hanfe dan Huamo tampak sedih saat mengingat masa lalu. Kultivasi dewa iblis besar sangat tirani, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Justru karena kekuatannya terlalu tirani dan tidak ada lawan, dia ingin melarikan diri dari dunia ini untuk melihat. Apakah ada alam yang lebih tinggi? Karena ada catatan di karya klasik yang berhasil dia tinggalkan, dan pergi ke tempat yang tidak kita ketahui. Namun ada juga catatan di karya klasik, bahwa dia gagal dan jiwanya hancur. Sejak pemunculan terakhirnya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan sekarang tampaknya dewa iblis besar memang telah gagal, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan mata iblis penghancur dunia. Lirong memasang ekspresi sedih di wajahnya. Sebelum dewa iblis besar pergi, dia menyegel anggota klannya di dunia misterius, karena dia tahu, bahwa begitu dia pergi, klan iblis akan menjadi lemah dan ras akan melawan. Ada pun alasan dia membiarkan klan kita tinggal di dunia kecil misterius. Dewa setan besar tidak bermaksud untuk memencarakan kita di sini selamanya. Dia dengan sengaja meninggalkan solusi klan iblis kuno, dan membantu pelayan setia dewa iblis besar. Meskipun dewa iblis besar sudah tidak ada lagi, bahkan salah satu matanya pun tidak bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Jika Anda bisa mendapatkan mata penghancur dunia, itu berarti dewa iblis besar telah mengenali Anda sebagai pelayannya. Kami, klan iblis kuno secara alami akan mengenali Anda, jadi mulai sekarang Anda akan menjadi penguasa klan iblis kuno kami. Kami akan melayani Anda seperti nenek-nenek kami, melayani dewa iblis besar, dan kami juga harus diutus oleh dewa iblis besar. Kemari untuk selamatkan orang-orang kami dari dunia ini, kata Lirong dengan tetapan serius. Setelah mendengarkan kata-kata Lirong, Yangkai terdiam untuk waktunya lama. Jika apa yang dikatakan wanita ini benar, Yangkai dapat memahami, mengapa sikapnya terhadapnya tiba-tiba berubah? Karena dia mengenali mata iblis penghancur dunia milik dewa iblis besar. Namun perkataannya saja tidak cukup untuk dipercaya. Itu kebetulan alasan kenapa saya muncul di sini, karena saya ditangkap oleh pria pembawa peti mati secara tidak sengaja. Apa Anda yakin? Benda di lautan keserian saya ini adalah mata iblis penghancur dunia? Dikonfirmasi. Tidak hanya Lirong yang mengangguk kali ini, tetapi Huamu dan Hanfei juga menunjukkan ekspresi setuju. Kami memiliki darah ibis kuno yang mengalir di tubuh kami, dan nenek moyang kami adalah pelayan ibis besar. Jadi kami tidak akan berbohong tentang masalah ini. Selain itu, siapa yang bisa yakin dengan alasan mengapa tidak ada bimbingan dari Dewan Setan Besar? Meski begitu, Anda tidak perlu mengikuti teladan nenek moyang Anda, dan mengabdi pada saya sebagai Tuhan Anda. Hal semacam ini, dengan segala kehormat, saya tidak terlalu tertarik. Yangke menggeringkan kepalanya. Lirong terkejut memikirkannya, dan tiba-tiba mengerti apa yang ditakuti Yangke. Meskipun dia dapat menahan semua anggota suku iblis kuno dengan menggunakan transformasi Dewa Iblis, tingkat budidayanya hanya di alam kenaikan apa di tingkat ke-8. Tanpa transformasi Dewa Iblis, banyak anggota klannya yang dapat membunuhnya, karena tidak mungkin suatu ras menyerah tanpa kekuatan absolut. Jika Anda menguatirkan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak perlu menguatirkannya. Kami bertiga dengan ini menyatakan bahwa kami tidak optimis terhadap Anda sekarang, tapi masa depan Anda, saya yakin itu karena mata iblis penghancur dunia telah memilih Anda. Maka masa depan Anda pasti tidak akan lebih buruk dari pencapaian Dewa Iblis besar. Anda menganggap saya terlalu tinggi. Yangke menggeringkan kepalanya dan tersenyum pahit, dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya lebih tertarik pada hal-hal lain. Tuhan, tolong bicara. Liron tidak berniat memaksa Yangke untuk setuju sekarang. Dia tahu bahwa jika dia menekan terlalu keras, itu akan menjadi kontraproduktif. Saya dengar ada beberapa seni bela diri di kastil Dewa Iblis yang berspesialisasi dalam melatih transformasi Dewa Iblis. Liron tersenyum cerah dan berkata, Jika Anda tidak memberitahu saya, saya akan membukakan buku rahasia ini untuk Anda. Transformasi Iblis Anda seharusnya diperoleh dari mata Iblis penghancur duniakan. Kalau begitu, yang paling transformasi Dewa Iblis, kekuatan Dewa Iblis besar mengalir di tubuh Anda. Dan Anda seharusnya menyadari hal ini. Dengan itu, Yangke tetap diam. Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat.